Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1-5 Dalam kotba di bukit Yesus berkata Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi Kalian sendiri akan dihakimi Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur Akan ditetapkan pada kalian sendiri Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu Padahal di dalam matamu sendiri ada balok Hai orang munafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar Sukacita Semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Menilai orang lain terkadang merupakan hiburan favorit kita Sangatlah mudah untuk melihat kesalahan orang lain Untuk melihat kekurangan mereka Hal itu bisa membuat kita merasa lebih hebat daripada orang lain Namun berfokus pada kesalahan orang lain seringkali dapat mengalihkan perhatian kita dari kegagalan diri kita sendiri Kita cenderung melihat pada orang lain kesalahan yang membuat kita sendiri bersalah Itulah sebabnya seorang suami yang menghabiskan waktu berjam-jam di internet Mungkin mengeluh tentang banyaknya waktu yang dihabiskan istrinya di pusat perbelanjaan Saudara-saudari Tuhan kita tidak menghalangi kita untuk mencoba membantu orang lain untuk menjadi lebih baik Bahkan koreksi persaudaraan bisa menjadi anugerah besar jika dilakukan dengan rendah hati Sayangnya, demi gengsi, kita sering berdiam diri saat orang lain berkubang dalam dosa Kristus tidak mengundang kita untuk acu-ta'acu di hadapan kesalahan orang yang kita kasihi Kebalikan dari cinta bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian Saudara-saudari terkasih Apakah kita takut untuk membimbing mereka yang telah Tuhan percayakan untuk kita perhatikan? Apakah kita tetap berdiam diri meskipun ada pertengkaran? Pada hari penghakiman, kita harus mempertanggungjawabkan dosa kelahian kita Saudara-saudari terkasih Kita semua dipanggil untuk kekudusan Hidup hanyalah kesempatan singkat untuk bertumbuh dalam kekudusan Sebelum kita melangkah ke dalam kekekalan Apa yang kita lakukan disini? Menentukan keadaan hidup kekal kita Itulah mengapa kita harus waspada Agar tidak terbiasa dengan kesalahan kita Tuhan tidak ingin kita menjadi biasa-biasa saja Tuhan ingin kita bergumul melawan kelemahan kita Apakah kita secara aktif berusaha menyingkirkan sifat buruk kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan hanya ku mumyakan Ya Tuhan yang ku mumyakan Sabdamu angka resaku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita